Intro Kita beralih ke informasi lainnya Tim Puslapfor Polri menemukan gas berbahaya yang bercampur air di dalam gorong-gorong Taman Royal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil olah TKP, petugas mengambil sampel air dan udara dalam gorong-gorong untuk diuji laboratorium guna memastikan jenis gas dan konsentrasi. Olah tempat kejadian perkara digelar untuk memastikan penyebab kematian 5 orang warga di dalam gorong-gorong pada Jumat siang. Alat rigor digunakan petugas untuk mereteksi kandungan gas maupun udara dalam gorong-gorong. Belum diketahui pasti penyebab kematian, namun dari hasil sementara petugas menemukan kandungan gas berbahaya yang bercampur dengan air di dalam gorong-gorong. Namun untuk jenis gas dan besaran konsentrasi terkait dengan kandung gas belum dan harus diuji laboratorium forensik. Yang kami temukan adalah ditemukan gas yang berbahaya. Mengenai konsentrasi dan jenis gasnya kami akan melakukan periksaan lanjut di laboratorium di Bus Lafor. Pel air dan sampel gasnya, sampel udaranya. Jadi jenis gasnya itu? Belum tahu, kami nanti periksa di laboratorium. Pemirsa sebelumnya lima orang tewas akibat dugaan keracunan gas di gorong-gorong Taman Royal 1, Kota Tangerang. Evakuasi jenasa pekerja harian lepas di dalam gorong-gorong berlangsung dramatis. Karena petugas harus menggunakan peralatan lengkap dan penyedot air gorong-gorong agar bisa mengeluarkan korban. Seluruh jenasa sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk diautopsi. Selamat menikmati.